Intro Penembakan istri TNI di Semarang, Jawa Tengah terjadi pada Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, kemarin. Penembakan tersebut berlangsung di depan rumah korban, beruntungnya, korban masih bisa diselamatkan dan menjalani perawatan di rumah sakit. Berikut fakta-fakta peristiwa penembakan istri TNI di Semarang. Istri anggota TNI ditembak di depan rumahnya, Jalan Cemara 3, Padang Sari, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saksi mengatakan korban diikuti oleh pelaku, menurutnya, korban sampai di rumah setelah menjemput anaknya dari sekolah. Korban, habis jemput anaknya terus diikuti dua orang itu, saya tidak tahu persis pokoknya dor-dor, suara tembakan, itu mbak E, korban, sempatnya tandarkan kendaraan, ucapnya. Penembakan terekam kamera CCTV, yang ditunjukkan seorang warga yang berada di lokasi, warga menyebut korban ditembak dua kali. Pertama, pelaku melakukan penembakan setelah membuntuti korban dari arah timur atau Jalan Cemara Raya, kemudian pelaku sampai di pertigaan dan melakukan penembakan kedua tepat di depan rumah korban. Trianto menunjukkan rekaman CCTV saat pelaku melakukan penembakan yang kedua, dari CCTV tersebut, terlihat pelaku menembak korban dari atas motornya. Korban ditembak saat turun dari motor bersama anaknya, dalam video itu, korban sempat melakukan perlawanan menggunakan tas sekolah yang digenggamnya. Berdasarkan rekaman CCTV di sekitar lokasi, kedua pelaku memakai jaket dan helm yang menutupi wajah, mereka berboncengan menggunakan motor sport berwarna hijau, motor pelaku juga tidak disertai pelat nomor. Kapol Restabes Semarang Kombes Irwan Anwar mengatakan terjadi dua kali tembakan, salah satu peluru bersarang di tubuh korban. Terima kasih telah menonton!